Dikatakan batas secara ilmu genetika karena dari banyak sampel keluarga mereka yang melakukan tes DNA itu berhaplok grup G Dan lebih menghiburkan lagi dan mengajutkan lagi ternyata menurut pakar tes DNA Para baik ini bukanlah duriah nabi tapi justru nyambungnya itu ke ras Yahudi Dengan kemarin menghadirkan 4 pakar DNA genetik ya kan bahkan salah satunya adalah kepala lab dari badan riset inovasi nasional Yang menyebutkan bahwa Ba'alawi itu berhaplok grup G Ya mungkin ini memang burat ya tapi ini adalah sebuah kenyataan yang harus diterima oleh siapa saja Baik para habaib sendiri, baik para muhibin dan orang-orang yang selama ini menganggap bahwa habaib adalah duriah kanceng nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tinta Nusantara Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Debat DNA Ba'alawi terbongkar bukan keturunan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda Terima kasih telah menonton video ini Saran dan kritikan Anda saya tunggu Selamat menyaksikan Debat DNA Ba'alawi terbongkar bukan keturunan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW Setelah mendengar penjelasan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Dr. Sugeng Sugiharto di Padasuka TV Penulis lebih faham tentang tes YDNA Di bawah ini, akan penulis uraikan dengan bahasa yang sederhana tentang tes YDNA Berdasarkan penjelasan Dr. Sugeng dan beberapa literatur yang penulis baca Di akhir penulis juga sedikit menjelaskan tentang hukum tes YDNA menurut pendapat penulis Apa yang dimaksud YDNA? YDNA adalah DNA yang diturunkan dari ayah ke anak YDNA memungkinkan kita bisa menelusuri garis leluhur kita ke atas sampai Nabi Adam Tes YDNA bisa mengungkapkan kakek bersama berdasar hasil tes DNA orang-orang yang mengaku keturunan garis laki seorang tokoh Jika 4 orang sepupu pertama di tes YDNA maka akan terbukti bahwa mereka mempunyai kakek bersama di 2 generasi ke atas Jika 8 orang sepupu kedua di tes YDNA maka akan terbukti mereka akan mempunyai kakek bersama di 3 generasi mereka ke atas Jika 16 sepupu ketiga di tes YDNA maka akan terbukti mereka mempunyai kakek bersama di 4 generasi mereka ke atas Begitu seterusnya Para keturunan Nabi Muhammad Saudari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah hari ini banyak di antara mereka adalah generasi yang ke 40 Jika 100 orang yang sahih silsilah nasabnya di antara mereka melakukan tes YDNA maka akan terbukti bahwa mereka mempunyai kakek bersama di 40 generasi mereka ke atas Bagi orang-orang yang mempunyai silsilah nasab garis laki lengkap 40 generasi ke atas Kode-kode yang keluar dalam hasil tes YDNA itu memungkinkan mereka untuk mengganti kode-kode itu dengan nama-nama yang tertera dalam silsilah nasab itu Orang-orang yang hari ini mengaku keturunan garis laki dari Sayyidina Ali harus mempunyai kakek bersama kira-kira di masa hidup Sayyidina Ali Sayyidina Ali wafat tahun 40 Hijriah, berarti orang-orang yang hari ini mengaku keturunannya harus mempunyai kakek bersama sekitar 1.405 tahun yang lalu Jika di antara mereka ada yang lebih dari itu baru mempunyai kakek bersama, maka salah satu di antara mereka buka keturunan Sayyidina Ali Nabi Muhammad, Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dan Sayyidina Ali adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dari Nabi Ismail Sedangkan para Yahudi kohanim keturunan Nabi Harun adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak alaihi salam Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah saudara seayah Keduanya adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam Di dunia ini, jalur keturunan, saraf, bangsawan, Nabi Ishak yang konsisten menjaga silsilah garis laki mereka adalah para imam Yahudi kohanim Sedangkan jalur Nabi Ismail yang konsisten menjaga silsilah garis laki mereka adalah para syarif keturunan Nabi Muhammad Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Maka, untuk memperkirakan YDNA Nabi Ibrahim adalah dengan membandingkan hasil tes YDNA para kohanim dengan para syarif Nabi Ibrahim alaihi salam, menurut Iqbal Harahab dalam bukunya, Ibrahim alaihi salam, Bapak Semua Agama, menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di kota Ur tahun 1978 SM Para orang yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam hari ini harus mempunyai kakek bersama sekitar 4.002 tahun yang lalu Setelah para kohanim ini tes YDNA, dapat diketahui bahwa lebih dari separuh para kohanim ini berhaplogrup J1 Begitu juga para keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang berhaplogrup J1 itu dibuktikan dengan jalur silsilah nasab mereka yang terverifikasi dalam kitab-kitab nasab terdahulu Sedangkan, hasil selain J1 tidak terverifikasi kitab-kitab nasab terdahulu Haplogrup J1 mempunyai kakek bersama pada 15.224 tahun lalu, Jones DKK, 2015 Dari sini sahih bahwa antara keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq mempunyai kakek bersama, karena kakek bersama mereka adalah Nabi Ibrahim yang hidup sekitar 4.002 tahun yang lalu Masih di bawah 15.224 tahun yang lalu, jika salah satunya di atas 15.224 tahun yang lalu, maka salah satunya adalah bukan keturunan Nabi Ibrahim Dari situ diketahui bahwa haplogrup Nabi Ibrahim adalah J1 Peneliti Brindokter, Sugeng Sugiharto, sudah menghitung presisi dan dapat menelusiri kode genetik Nabi Ibrahim sampai hanya tersisa dua kandidat kode anak dan ayah, yaitu JZ2329 yang mempunyai anak JFGJ8712 Dua kode anak dan ayah itu salah satunya adalah kode Nabi Ibrahim Jadi jika kode Nabi Ibrahim itu adalah JZ2329 maka kode JFGJ8712 itu adalah kode salah satu anaknya Dan jika kode genetik Nabi Ibrahim adalah JFGJ8712, maka kode JZ2329 adalah kode ayah Nabi Ibrahim, Azhar, Torah Mungkin, penelitian kode Nabi Ibrahim sampai spresisi itu baru terungkap oleh peneliti Indonesia, Dr. Sugeng Sugiharto Setelah diketahui haplogrup Nabi Ibrahim adalah J1 dengan penanda individu JZ2329 atau JFGJ8712, maka dari situ diketahui pula bahwa Nabi Harun dan Nabi Muhammad Saw dan Saidina Ali juga berhaplogrup J1 dengan tambahan penanda yang sama Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Harun dan Nabi Muhammad Saw berdasarkan silsilah nasab mereka, tetapi hasil tes denanya selain J1 dengan tambahan kedua penanda tersebut kemudian dieliminir Menurut halaman famili Tritna, dari J1 dengan kedua penanda itu, keturunan suku Kuraisi mempunyai penanda genetik individu L859+. Jadi dia yang hasil tes denanya JZ2329 atau JFGJ8712 ditambah penanda L859+, dia termasuk suku Kuraisi Yang tidak mempunyai penanda tersebut dia dieliminir dari suku Kuraisi Setelah diketahui dia termasuk bagian suku Kuraisi, untuk mengetahui apakah dia termasuk Bani Hashim, maka dia harus mempunyai kode genetik individu Hashim yaitu FGC8703+. Dia yang tidak mempunyai kode genetik FGC8703+, walaupun dia termasuk suku Kuraisi, ia tidak termasuk ke dalam kluster Bani Hashim Bani Hashim adalah mereka yang mempunyai leluhur anak-anak Hashim bin Abdul Manaf Anak-anak laki-laki dari Hashim bin Abdul Manaf adalah Abdul Muttalib dan Asad Keturunan Abdul Muttalib dan Asad harus mempunyai penanda genetik J1L859 dan FGC8703+, yang tidak mempunyai kode tersebut dieliminir Setelah kode genetik Bani Hashim diketahui, maka baru dilihat apakah ia mempunyai kode genetik dari Sayyidina Ali Menurut family Tritna, kode genetik individu Sayyidina Ali adalah FGC10500+. Sayyidina Ali mempunyai 18 anak yaitu Hasan, Hussain Asis Syahid, Muhammad bin Al-Hanafiyah, Abbas Al-Akbar, dijuluki Abu Kirbah Abdullah Al-Akbar, Jafar Al-Akbar, Usman Al-Akbar, Muhammad Al-Ashgar, Abdullah Al-Ashgar, Ubaidillah, yang dijuluki Abu Ali Awn, Yahya, Muhammad Al-Usad, Usman Al-Ashgar, Abbas Al-Ashgar, Jafar Al-Ashgar, Umar Al-Ashgar, Umar Al-Akbar. Semua mereka yang mengaku sebagai keturunan dari 18 anak Sayyidina Ali, harus mempunyai kode genetik Sayyidina Ali, FGC10500. Yang tidak mempunyai kode genetik tersebut, walau mempunyai silsilah, harus dieliminir. Dari 18 anak laki-laki Sayyidina Ali tersebut, dua orang yaitu Hasan dan Hussain beribu Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina wa Maulana wa Nabi Yuna Muhammad SAW yaitu Hasan dan Hussain. Keturunan Sayyidina Hasan dapat dikenali melalui ciri genetik DYS 513 sama dengan 12, sedangkan Sayyidina Hussain dengan kode YDNAFGC30416. Mereka yang mengaku keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussain, walaupun ia mempunyai ciri genetik Sayyidina Ali, jika tidak mempunyai ciri genetik Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussain, ia tidak termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ba'alwi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW menurut tes YDNA? Ba'alwi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, karena dari mereka yang sudah tes YDNA hasilnya mereka mayoritas berhaplogrup G. Maka ditetapkanlah haplogrupnya adalah G. Orang berhaplogrup G, jika disandingkan dengan orang yang haplogrup J1, maka mereka baru mempunyai kakek bersama yaitu Gik F1329 yang berumur antara 9000 sampai 25 tahun yang lalu. Jadi mustahil pada 1400 tahun yang lalu, masa Hasan dan Hussain antara G dan J1 bersaudara sepupu. Dari situ, mustahil pula mereka mempunyai kode penanda Ibrahim, kode penanda Quraishi, kode penanda keturunan Ali dan kode penanda keturunan Hasan dan Hussain. Kata Rumail Abbas, ada tiga orang Ba'alwi yang berhaplogrup J1, bagaimana penjelasannya? Ada tiga orang yang mengaku Ba'alwi berhaplogrup J1, sementara mayoritas dari ratusan Ba'alwi yang telah tes DNA hasilnya G, itu menandakan bahwa ketiga orang itu sebenarnya bukanlah Ba'alwi tetapi orang yang diba'alwikan, sebagaimana hari ini para Wali Songo itu diba'alwikan. Jika hari ini keturunan Wali Songo ada yang sudah tes YDNA dan hasilnya berhaplogrup G sama dengan Ba'alwi, maka baru bisa dikatakan Walsyongo adalah Ba'alwi. Tetapi jika hasil tes YDNA Wali Songo bukan berhaplogrup G, maka jelas Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Kata Hanif Alatas melakukan tes YDNA hukumnya haram, bagaimana sebenarnya? Yang mengharamkan tes YDNA itu kemungkinan mereka yang hasil tes DNA-nya negatif. Bagi mereka yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Saul, lalu banyak orang yang tidak mempercayainya karena silsilah nasabnya tertolak kitab-kitab nasab primer dan sekunder, maka jika ia ingin tetap diakui sebagai keturunan Nabi, maka ia wajib membuktikannya dengan melakukan tes YDNA. Sebagai mana dulu ketika Usamah cucu angkat Nabi dituduh bukan anak Zaid, anak angkat Nabi, maka Nabi berbahagia ketika ahli kiafah, ahli genetik dengan melihat kemiripan tubuh menyatakan bahwa Usamah adalah anak Zaid. Jika nasab Ba'alwi tertolak kitab nasab abad 4-9 Hijriah, lalu tes hitnanya G, lalu berdasar apa mereka masih mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Ba'alwi takutlah kepada Allah, jangan kepada tes DNA. Kaum Ba'alwi, Pendongeng Halu, Kaum Habaib atau Ba'alwi Imigran Yaman begitu gencarnya ingin diakui sebagai keturunan Nabi. Sehingga gemar sekali memprodusir cerita halusinasi yang jauh dari akal sehat. Berikut ini yang sangat banyak bertebaran di media sosial. 1. Datuknya 70 X Miraj ke langit dalam semalam, sampai ontanya hafal jalan-jalan di langit. Sedangkan Nabi SAW hanya sekali seumur hidup. 2. Datuknya mampu menurunkan rantai emas di Yaman. Sedangkan Yaman sampai kini masih miskin bahkan kelaparan. 3. Datuknya yang bermarga bin Yahya terbang dari langit dengan naik sajadah dan menemui Sunan Gunung Jati, Seorang tokoh dari Wali Songo yang makomnya dianggap lebih rendah dirinya. www.https.2-garismiring www.google.com Garismiring am garismiring es garismiring portal majalengka.pikiran Tandahubungrakyat.com Garismiring hazanah garismiring am garismiring PR Tandahubung 836468081 Satu garismiring buyut Tandahubung Habib Tandahubung Lutfi Tandahubung Bin Tandahubung Yahya Tandahubung Temui Tandahubung Sunan Tandahubung Gunung Tandahubung Jati Tandahubung Naik Tandahubung Sajadah Tandahubung Turun Tandahubung Dari Tandahubung Langit 4. Datuknya yang berumur 7 tahun berguru kepada Syekhona Kolil Bangkalan, seketika didudukkan di kursinya sementara beliau malah duduk di bawah dan bilang lantaran muridnya tersebut beliau diangkat menjadi wali 5. Kota Tarim penuh berkah dan tidak ada seorang pria yang sudah berkumis kecuali menjadi wali yulah Kenapa mereka tidak balik saja ke Tarim semua biar berkah dan jadi wali semua 6. Doa Habib di Jember lebih cepat dari kilat yang menyambar Berarti paling hebat dong di zamannya Padahal di zaman yang sama, ada seorang Kiai Pribumi yang sangat masyur kekaromahannya yaitu Kiai Hamid Pasuruan yang juga diklaim sebagai muridnya Habib dan kewaliannya yang membuka juga seorang Habib lain Sangat berbeda dengan cerita Gus Ishumuddin Hasik Cucumbah Hashim Asyari Seorang alim penulis kitab, bahwa Kiai Hamid begitu banyak berguru kepada Kiai-Kiai lain yang terkenal sebagai wali yulah Baik di Lasem, Jogja, Termas Pacitan, hingga ke Genggom Probolinggo 7. Para imam mashab tidak ada yang mengingkari nasab Ubaidillah sebagai anak Syed Ahmad bin Isa Al-Husayni Padahal imam mashab hidup di zaman yang berbeda dan lebih awal dari Syed Ahmad bin Isa Dan masih banyak kisah konyol segudang lainnya, bahkan mungkin melebihi dongeng legendaris kisah Seribu Satu Malam, di mana ada kisah Aladin dengan permadani terbang di dalamnya Tidak cukup dengan cerita halu agar orang percaya, ternyata masih kurang Ini sekaligus disusul dengan serangkaian ancaman sistematis Bila tidak percaya akan keabsahan nasab mereka, maka akan mati kafir Dilaknat Allah, tidak dapat syafaat Nabi, menderita siksa kubur dan yang pasti akan masuk neraka Jahanam Sementara bila mengakui nasab mereka dijamin dapat syafaat Nabi dan terbebas dari api neraka Karena datuknya mampu meniup padam api neraka Sungguh penulis heran, apakah mereka sungguh orang yang beriman Sampai bisa mengarang dongeng, gila, seperti itu Apakah mereka tidak takut dengan akhirat hingga dengan beraninya mengaku dan memaksa orang percaya Sebagai keturunan Nabi dengan sesadis itu Dan apakah mereka orang yang benar-benar waras akalnya Hingga bisa merakit ilusi, sekonyol, itu Dan yang lebih mengherankan lagi adalah para pengikutnya yang telah mati akal sehatnya Walaupun hal ini sebenarnya wajar saja Bagi mereka yang sudah terjangkit virus pembodohan akibat keranjingan menguntal doktrin sesat Thomas Hobbes, filsuf besar Inggris mengatakan bahwa ketakutan adalah cara yang paling efektif untuk mengontrol manusia Begitulah yang terjadi selama 10.000 tahun ini dan banyak digunakan oleh para penguasa dan agamawan Menerapkan manajemen ketakutan yang berlebihan itu adalah awal dari perbudakan Sementara tugas suci dari agama adalah menghapus semua perbudakan yang menimpa manusia Untuk diarahkan hanya kepada kebaktian menuju Tuhan Namun banyak agamawan yang justru mengatasnamakan Tuhan agar kebaktian tersebut lebih kepada dirinya Dan bukan diarahkan kepada Tuhan sebagai tujuan akhirnya Inilah perbudakan spiritual yang harus dilawan oleh semua penganut ketuhanan sejati Kaum Halu adalah pengecut dan psikopat akut Lantas mengapa kaum Ba'alwi ini demikian Halu dan naif? Jawaban paling logis adalah karena mereka memiliki ketakutan terbesar dalam dirinya Yaitu begitu takutnya akan kehilangan kemuliaan dan kepercayaan dari semua orang Mereka tidak percaya diri sebagai dirinya sendiri Sehingga kemanapun selalu membawa-bawa nama datutnya dan sebagai keturunan Nabi Padahal ini sangat dilarang oleh Nabi sendiri Termasuk dikecam oleh Sayyidina Ali yang diakui sebagai kakek paternalnya Itu kalau benar, bagaimana bila hanya pengakuan palsu? Dan ketika begitu banyak suara dari segala penjuru yang mempertanyakan pembuktian mereka sebagai keturunan Nabi SAW Seketika muncul sumpah serapah, caci maki, ancaman dan mengadu domba kepada pengikutnya agar mau menjadi bemper bagi mereka Umat Islam di Nusantara sedang menunggu jawaban mereka terkait 1. Pembuktian kitab sejaman terkait data nasab mereka 2. Bukti syahadah nasab hasil isbat nakobah resmi asal negeri leluhur yaitu Yaman dan Irak 3. Keberanian mereka untuk diuji tes DNA sebagai pembuktian mutakhir terkait garis keturunan Dan hingga tulisan ini dibuat, tidak ada pembuktian terbuka dari pihak yang selama ini dengan arogan dan gagah berani mengaku sebagai cucu Nabi Yang ada hanya berkelit serta menjadikan pengikutnya untuk diadu domba agar menjadi bemper bagi kebohongan mereka Mengapa disebut kebohongan? Karena apabila kejujuran tentunya mudah pembuktiannya Ciri orang jujur adalah tenang di dalam bernarasi, sederhana dalam berargumen, dan mudah ketika dimintai bukti Ketika ditanya apakah seseorang benar memiliki mobil, maka dia dengan tenang bisa menunjukkan mobilnya, STNK dan BPKB-nya sebagai bukti kepemilikannya Dalam tulisan ini akan dibedah bahwa orang yang gemar berhalusinasi sesungguhnya adalah kaum penakut dan pengecut Dr. Brad Blanton, pakar psikoterapi penulis buku bestseller R.A.D.I.C.A.L.H.O.N.E.S.T.Y. Kejujuran Radikal Mengatakan bahwa cara terbaik untuk menyembuhkan masa lalu, mengurangi stres, dan merevitalisasi diri sendiri adalah dengan mengatakan kebenaran Tidak ada bangunan dari suatu kebenaran yang meninggalkan kejujuran Seorang insinyur bangunan yang tidak jujur, tidak lama akan runtuhlah konstruksi bangunannya Seorang guru yang tidak jujur maka akan rusaklah moralitas murid-muridnya Seorang agamawan yang tidak jujur maka akan tercorenglah ajaran suci dari agamanya tersebut Bahkan kejujuran adalah syarat utama dari kenabian Nabi Saul pun sebelum diangkat menjadi nabi terkenal sebagai Al-Amin, seseorang yang dapat dipercaya Sementara pendahulunya Dr. Smiley Blanton yang juga pakar psikoterapi dan sekaligus murid dari Sigmund Freud Bapak Psikoanalisis menyampaikan, ketakutan adalah yang paling halus dan merusak dari semua penyakit manusia Ketakutan adalah bersumber dari halusinasi di dalam pikiran Dan cara mengatasinya dengan dua hal Satu, berpikir logis, yaitu meletakkan segala sesuatunya dengan akal sehat Ketakutan terhadap hantu misalnya, maka harus dikembalikan kepada akal sehat apakah hantu itu benar-benar ada Bagaimana pembuktiannya, sisi pentingnya dan akibatnya Bila bukti, sisi penting dan akibatnya tidak jelas, maka buat apa ditakutkan secara berlebihan Dua, meneguhkan keimanan Sebagai orang yang mengaku beriman kepada Tuhan dan meyakini keberadaannya, maka cara terbaik adalah bertawakal dan percaya akan segala kebaikannya Dalam konteks perhantuan tadi, setelah dengan segala akal sehat dapat mendudukan persoalan dengan sebaik-baiknya, selanjutnya kita pasrahkan kepada entitas Sang Maha Daya tempat kita berasal dan akan kembali Q.S. Arrat 28 Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram Kepengecutan adalah sifat saat ketakutan yang berlebihan menghalangi seseorang untuk mengambil risiko dan suatu kegagalan watak dalam menghadapi tantangan Ketakutan yang berlebihan akan mengakibatkan seseorang menderita penyakit jiwa Demikianlah yang terjadi kepada para psikopat yang traumatik Walaupun sudah pernah kami tulis bahwa ada psikopat yang diakibatkan pula karena kelainan genetis keturunan Kaum Ba'alwi adalah gabungan keduanya, psikopat akut Dimana secara genetik mereka adalah dari bangsa Khazar, Kaukasus Suatu bangsa perampok di jalur sutera yang kemudian karena takut diserang pasukan salib dan muslim Secara munafik memeluk agama Yahudi agar dianggap netral Sebelumnya mereka kaum pagan, penyembah berhala Dan setelah runtuh, akibat dihancurkan kerajaan Rusia dan Mongol Kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia berasimilasi dengan banyak bangsa Kini mereka membanjiri Israel dengan mengaku sebagai pewaris utama dari Ibrahim dan kerajaan Sulaiman yang bukan datuknya Kejahatan dan kemunafikan bangsa Khazar seolah diwarisinya Beserta traumatis kehancuran leluhur mereka di masa silam Mereka juga menyusup di banyak bangsa dan agama Serta sekaligus ingin mengakui sisi otoritas tertinggi di dalamnya Jadi wajar saja ketika mereka masuk ke dalam agama Islam Seketika mereka mengaku sebagai cucu Nabi agar dapat merampok otoritas tertinggi dalam agama Islam Sebagaimana yang mereka lakukan di agama Yahudi pada negara Zionis Israel era kini Dan sekaligus mereka mempertahankan mati-matian otoritas itu karena traumatis kehilangan kemuliaan dan posisi mereka di zona nyaman yang dinikmati selama ini 7 Tanda Orang Yang Takut Kepada Allah Dalam Kitab Mukha Syafatul Kulub, Hujatul Islam Imam Gozali menyebutkan tujuh tanda orang yang benar-benar takut kepada Allah Dan semoga dengan segala sepak terjang kaum Habaib Ba'alwi di atas, masih ada tanda tersebut kepada mereka 1. Mencegah Lidahnya Bagaimana dengan hobi mereka yang suka mencaci dan melaknat orang yang tidak sependapat dengan ajarannya dan mempertanyakan nasabnya 2. Menghilangkan dengki dalam hatinya Bagaimana dengan perbuatan merema yang menolak nasab trahwalisomo sebagai palsu atau terputus Harusnya akan gembira ketemu dengan kerabatnya sesama suriah Nabi 3. Tidak akan melihat apa yang diharamkan Bagaimana dengan banyaknya kasus merebut istri jamaahnya Tentunya sebuah kemaksiatan yang muncul dari mata turun ke kemaluan 4. Tidak akan memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya Bagaimana dengan melakukan NDAWIR menjual sesuatu dengan harga berlipat dengan iming-iming syafaat Nabi 5. Tangannya tidak mau menerima sesuatu yang haram Bagaimana dengan membentuk barisan pendukung yang melakukan praktik kekerasan Menjadi panitia majelis serta kegiatan lain dengan dasar perbudakan spiritual Tentunya semua bermotif ekonomis di dalamnya 6. Tidak akan melangkahkan kakinya ke jalan maksiat Bagaimana dengan membuat banyak majelis pembodohan yang ujungnya hanya jualan nasab 7. Taatnya semata-mata hanya mencari ridu Allah Tentunya mereka yang hanya mencari ridu Allah Tidak takut kehilangan kemuliaan Tidak perlu memaksakan penghormatan Serta lebih suka menghindari kemasyuhuran Nyatanya Jadi bagaimana ini wahai kaum WHABIB Apabila benar-benar takut kepada Allah Tentu tidak takut untuk tes DNA bukan? K.R.A.T. Fakih W.I.R.A.H.A.D.I.N.I.N.G.R.A.T. tanggal 27 Mei tahun 2024 Batalnya nasab kesayidan, sejarah, tes DNA dan pemalsuan nasab Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobil alamin Wasolaatu wasalamu ala sayidil mursalin Muhammadinil mabuo rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Apakah ada kemungkinan seseorang atau sekelompok orang memalsukan nasab? Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Rasulullah saw memperingatkan siapapun yang berani memalsukan nasab dengan ancaman haram surga baginya Secara tersirat, hadis ini menunjukkan kemungkinan terjadinya pemalsuan nasab oleh seseorang Bukan merupakan hal baru dan aneh jika seorang penguasa, peneliti, maupun orang-orang alim mencurigai klaim kesayidan seseorang maupun suatu klan tertentu dekarenakan beberapa kejanggalan maupun alasan tertentu lainnya Sebagian dari mereka lalu melakukan tindakan tertentu Sebagian lagi mempublikasikan tulisan hasil penelitiannya lengkap dengan kesimpulan bahwa klan A, B, atau C ternyata palsu atau tidak terbukti sebagai zuriyah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Jauh sebelum Kiai Imaduddin Al-Bantani melalui tulisan dan ceramah mengungkapkan keraguan atas klaim kesayidan klan Ba'alawi Yaman Sudah banyak tokoh maupun peneliti yang mengungkapkan keraguan serupa baik kepada klan Ba'alawi maupun kepada klan lainnya Dalam kitab Al-Istizadah Fi'ah Barisadah, halaman 1093, disebutkan bahwa syarif makah bernama syarif Awnurafiq pernah menghukum beberapa orang bermarga alatas, asegaf, dan bafakih Mereka semua ini berasal dari klan Ba'alawi Hadramaut Secara spesifik disebutkan bahwa syarif Awn menghukum seorang bafakih dengan 300 pukulan karena dia berani menikah dengan seorang syarifah Syarif Awnurafiq juga melarang orang-orang dari klan Ba'alawi untuk menggunakan gelar Syed Dia juga melarang penggunaan gelar Syed itu pada tulisan atau catatan, baik resmi maupun tidak resmi Di halaman Yaksama juga disebutkan bahwa syarif Awn memenjarakan beberapa orang termasuk seorang tokoh dari keluarga Al-Hamsi Ba'alawi Alexander D. Naish, seorang profesor bidang Islamic Studies di Michigan University menerbitkan hasil penelitian berjudul The Sada in History, A Critical Essay on Hadrami Historiography Dalam penelitian yang mengikuti alur versi Hadrami, bahwa Ahmad bin Isa benar-benar hijrah ke Yaman ini, Naish mengawali kesimpulannya dengan kalimat yang menggelitik Pada alinea pertama dari kesimpulan hasil penelitiannya, dia menulis If there is anything inside the historiography that does not cause serious doubt, it is the accounts of the great wealth of such Sada clans as Al-Aidarus, Al-Sakaf, Al-Bar, Al-Kaf, Al-Shihab, Al-Atas, Bal-Faki and several others as well as the lavish ways Menurutnya, kalaupun ada yang tidak mencurigakan dan tidak meragukan dari historiografi Sada Hadrami, itu adalah fakta bahwa klan Al-Aidarus, Al-Sagaf, Al-Bar, Al-Kaf, Al-Shihab, Al-Atas, Bal-Faki dan lain-lainnya itu merupakan keluarga kaya raya dan hidup makmur Ada pun mengenai berbagai aspek dalam sejarah leluhur mereka, dianggapnya kabur dan bahkan sengaja disamarkan Para penulis Hadrami disebut suka menyembunyikan fakta tentang leluhur mereka yang memegang kekuatan politik dan ekonomi Alih-alih, mereka selalu menampilkan leluhur mereka sebagai orang-orang yang suhut Artkel ini diterbitkan oleh Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain dan Irilen Vol. 9 ISU-02, Juli 1999, PP215-22 Kerancuan sejarah dan ketiadaan otentisitas serta validitas data semacam ini pula yang menjadi pintu masuk dan celah para kritikus peneliti dalam meragukan validitas kesayi dan klan Ba'alawi Kalangan syiah yang merupakan lawan sunni, baik secara politik maupun keyakinan, tak lupa ikut meramaikan diskusi tentang validitas kesayi dan beberapa klan dari Yaman yang mengaku sebagai Zuryah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Dari kalangan sunni wahabi juga tidak sedikit tokoh maupun peneliti yang terang-terangan mengkritik bahkan membatalkan klaim kesayi dan beberapa klan dari Yaman, termasuk klan Ba'alawi Syiah ataupun bukan, wahabi atau bukan, dan apapun motifnya, diskusi mengenai hal ini tetap dilakukan dengan cara yang ilmiah serta menggunakan referensi dari kitab-kitab mutabarah Dengan menghadirkan argumen serta bukti-bukti yang valid, beberapa peneliti kemudian menyatakan bahwa klaim kesayi dan klan Al-Nahari dari Yaman, al-Ahdal dari Yaman, klan Al-Usufyan, klan Ba'alawi dari Yaman, semuanya batil alias tidak sahih, alias palsu Catatan Sor Sawo Ali Mas Har Asteris Tahun 2000-an, ketika netizen Indonesia rajin berdiskusi mengenai banyak hal melalui berbagai macam forum seperti Kaskus, di negara-negara berbahasa Arab juga banyak forum diskusi yang ramai membahas berbagai hal, mulai dari topik keagamaan sampai politik Beberapa orang juga sudah mengutip hasil penelitian yang menyebutkan batalnya klaim kesayi dan klan Ba'alawi dari Yaman Argumen yang digunakan dalam membatalkan klaim kesayi dan klan Ba'alawi tersebut juga sangat ilmiah, berdasarkan referensi kitab-kitab mutabarah Tidak jauh berbeda dengan yang dipakai oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani hari ini Sayangnya, setelah sekian lama hasil penelitian itu dibahas, lengkap dengan kesimpulannya bahwa klan Ba'alawi Yaman bukan Said, tidak ada bantahan ilmiah dari pihak Ba'alawi maupun lainnya Adapun Syekh Mukbil Al-Wadi, seorang ulama sunni wahabi yang pada masa remajanya merupakan penganut zaidiyah, meragukan klaim orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW berdasarkan sebuah hadis sahih Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda Suku Arab yang paling cepat hilang atau punah adalah Quraish Syekh Mukbil mengungkapkan keheranannya ketika begitu banyak orang mengaku sebagai ahli bait Rasulullah SAW Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa suku Quraish adalah suku Arab yang akan duluan punah Keterangan Syekh Mukbil ini bisa dilihat dalam kitab Al-Bais al-Syarhil Hawadid halaman 47 Kesimpulan batalnya klaim Kesayi dan klan Ba'alawi dan lain-lain dalam banyak diskusi bahkan diperkuat oleh hasil tes DNA yang ternyata menunjukkan bahwa mereka yang mengaku sebagai ahli bait dari Yaman itu lebih banyak membawa gen Asia Selatan Asia Selatan adalah letak geografis yang menunjuk pada beberapa negara seperti India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, dan lain-lainnya Hasil tes DNA Nachwa Shihab, seorang presenter Indonesia keturunan klan Ba'alawi juga ternyata menunjukkan hal serupa Nachwa Shihab yang bermarga Shihab itu ternyata hanya memiliki gen timur tengah sebesar 3,4% saja Presentase gen terbesar dalam diri Nachwa Shihab Jutsru berasal dari Asia Selatan, India, Del, sebesar 48,54% Kompas.com tanggal 18 Oktober tahun 2019 Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang disebut sebagai keturunan Rasulullah SAW hanya memiliki 3,4% gen timur tengah Arab Padahal klan-klan yang mengaku sebagai ahlul bait Nabi itu sangat keras memberlakukan aturan kafa'ah dalam pernikahan Dengan aturan ketat kafa'ah itu, mestinya gen Arab sangat terjaga dan akan tetap mayoritas di dalam darah mereka Jika dengan aturan ketat kafa'ah yang mereka terapkan menghasilkan preservasi gen Asia Selatan Maka ada kemungkinan besar bahwa sejak awal mereka memang berdarah Asia Selatan, bukan Arab Mungkin ada baiknya juga orang-orang yang sering membanggakan Nasab dan mengklaim sebagai cucu Rasulullah SAW Seperti Pak Bahar bin Smith dan lain-lainnya melakukan tes DNA sekedar untuk mengetahui seberapa besar gen Arab atau timur tengah ada di dalam dirinya Berikut ini beberapa argumen yang dipakai dalam diskusi-diskusi di berbagai forum yang menghasilkan kesimpulan batalnya klaim Kesayi dan klan Ba'alawi Klan Ba'alawi Yaman mengaku sebagai keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir Masalahnya kitab-kitab Nasab dan sejarah era awal yang dekat dengan masa Ahmad bin Isa tidak ada yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah Sebaliknya, Al-Fahrul Razi dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan melalui tiga jalur saja, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein Tidak ada disebutkan nama Ubaidullah Para ahli nasab lainnya seperti Ibn Anbah Dalam, Umdatut Talib, Syarif Ibn Al-Taktaki Dalam, Al-Ashili, Al-Ubaidili Dalam, Al-Taskiroh juga tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah Bahkan catatan modern seperti kitab Al-Jaridah Fi Usuli Ansabi Al-Alawiin, karya Syed Hussein Al-Zarbati Syiah juga tidak menyebut bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan bernama Ubaidillah Beratus-ratus tahun kemudian baru ada sumber yang menyatakan keberadaan orang bernama Abdullah, bukan Ubaidullah, sebagai putra Ahmad bin Isa Dalam kitab Al-Suluk Fi Toba Koti Al-Ulama Wa Al-Muluk, karya Al-Sanadi, ulama abad ke-8 Hijriyah disebutkan nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Jadid yang disebutkan ini adalah saudara dari Alawi, dan Alawi inilah yang kemudian dijadikan nama Klanba Alawi Penyebutan, Abdullah, bukannya Ubaidullah, ini juga menjadi pertanyaan Tokoh sesentral itu, jika memang benar-benar ada, kok bisa salah ditulis namanya, atau berbeda tulisan namanya Tentu bisa saja orang mengatakan bahwa Ubaidullah adalah bentuk tasgir dari Abdullah Tapi kalau bicara data sejarah, tentu harus ada bukti yang menyebutkan perubahan dari Abdullah menjadi Ubaidullah itu sejak kapan, dan bagaimana latar belakangnya Harus ada di dalam catatakan kitab nasab maupun sejarah Klaim hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman menurut Klanba Alawi juga menyisakan tanda tanya besar Ba'alawi mengklaim bahwa Ahmad bin Isa mengajak putranya yang bernama Ubaidullah tokoh yang tidak terbukti benar-benar ada untuk hijrah dari Irak ke Yaman Tapi catatan sejarah mengenai hal ini juga tidak ada Kalaupun ada, itu baru muncul beratus-ratus tahun kemudian dalam historiografi Ba'alawi sendiri Sebelumnya saya sebutkan bahwa dalam penelitian Alexander D. Naish, dinyatakan bahwa historiografi Hadramaut dipenuhi oleh hal-hal yang samar dan tidak meyakinkan Bahkan dalam catatan yang lebih bisa dipercaya, misalnya dalam kitab Mu'jamu al-Masyari'i al-Husainiyah, Juz 2 halaman 433 Disebutkan bahwa Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Jafar al-Saudik melakukan hijrah ke Indonesia Dari hijrahnya ke Indonesia inilah beliau Ahmad bin Isa digelari al-Muhajir Dalam kitab ini disebutkan bahwa faktor yang mendorong beberapa Syed hijrah sampai ke Kepulauan Nusantara hingga Solomon Islands Adalah masalah keamanan dan politik yang membahayakan para Syed di Timur Tengah Maka hijrah menuju Kepulauan Nusantara bagi Syed Ahmad bin Isa jauh lebih masuk akal dibandingkan menuju Hadramaut yang masih berada di kawasan Arab Apalagi keterangan mengenai hijrahnya Ahmad bin Isa ke Kepulauan Nusantara ini didukung oleh catatan sejarah yang bisa dipercaya Kitab ini juga menyebutkan bahwa rombongan Syed yang berhijrah ke Kepulauan Nusantara ini kemudian membaur dengan penduduk lokal dan kawin kemawin dengan penduduk Nusantara Sampai sini dulu pembahasan kita Lain kali disambung lagi Untuk sementara ini, klaim ke Syed dan plan Baalawi belum bisa dibuktikan otentisitas dan validitasnya Jadi, Pak Bahar bin Smith Syed apa bukan? Habib apa bukan? Ya mau kuf dulu Kalau dia mau tes DNA dan terbukti punya banyak gen Arab dalam dirinya, ya berarti masih ada secercah harapan Kalau malah gen India yang paling banyak, ya gimana iya? Penolakan metode tes DNA dalam pembuktian validasi nasab Nabi Ketika sekian lama menunggu, akhirnya dari keluarga Baalawi bin Ubaidilah Muncul seorang figur yang tampil untuk menanggapi uji genetika tes DNA untuk validasi nasab Nabi Ulasannya bisa dilihat pada channel Youtube Awalnya sebagai seorang pemerhati, diliputi rasa sukacita karena segalanya akan menjadi lebih jelas dan nyata Namun, ternyata berakhir dengan kekecewaan dan anti-klimaks Hal ini dikarenakan 1. Yang ditampilkan bukan seorang pakar spesialis genetika Namun bila tidak salah, ternyata bidangnya teknologi komunikasi atau terkait juga dengan informatika Jadi masih sebatas semacam pemerhati atau komentator Padahal ketika di awal moderator mencoba menggiring kepada hasil penelitian seorang ilmuwan genetika Indonesia Yang memuat hasil tes DNA seorang Bani Alawi yang ras Arabnya cuma 3% Dan pemateri juga sempat mempertanyakan sang ilmuwan dengan referensi database-nya Artinya sebenarnya ini akan jadi diskursus menarik bila ilmuwan pakar genetika disanggah sesama pakarnya Namun ternyata tidak terjadi Pun demikian, publik berharap di masa depan sang ilmuwan turun gunung memberikan analisis genetikanya sebagai pembelaan kepakarannya Dan secara komprehensif juga sebagai edukasi kepada publik yang tidak mensepakatinya Kalau penulis tidak salah, mungkin yang dimaksud moderator adalah Prof. Herawati SOEDOYO Yang pernah melakukan penelitian beberapa manusia Indonesia untuk diteliti asal-usul rasnya 2. Harapan akan diulas secara ilmiah, baik misalnya mendukung atau menolak, yang terjadi hanyalah kesimpulan secara dangkal bahkan cenderung menyesatkan Penulis akan mencoba menanggapi hal tersebut di bagian berikutnya 3. Ekspektasi untuk mengakhiri polemik dengan tindakan nyata pasca pemaparan, akhirnya berakhir dengan kekecewaan Misal menyiapkan bugatan atau somasi atas undahan dari seluruh situs perusahaan uji genetika yang tidak memasukkan Bani Alawi sebagai bagian dari Bani Hashim Atau langsung menjawab keraguan publik bahwa dirinya atau para Habaib Bani Alawi imigran Yaman ini sudah mendapat isbat internasional Dengan langsung menampilkan syahadah nasabnya juga tidak terjadi Minimal seperti pencerahan yang dilakukan misalnya oleh Syarif Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Al-Hasani Dimana tanpa banyak narasi tapi langsung bukti, mendisplay syahadah-syahadah nasabnya dari banyak nakobah Saadatul Asrof dari berbagai negara Dan itu tidak terjadi, yang ada hanyalah argumentasi dan sanggahan untuk menguatkan klaim Bani Alawi yang selama ini mengaku sudah sangat sohih sebagai keturunan Nabi Publik pun akhirnya hanya mendapat cerita tanpa fakta Sebagaimana kita ketahui mengaku nasab kepada Nabi, bisa dilakukan dengan tiga hal 1. Memiliki data internal keluarganya, pencatatan silsilah keturunan nasab 2. Diakuinya catatan tersebut secara internasional oleh Majelis Nakobatul Asrof Lembaga Pencatat Keturunan Nabi secara internasional, terutama dari negara asal leluhurnya Tentu saja para nakib, memiliki database dan referensi, baik kitab atau manuskrip yang menjadi acuan serta disepakati bersama 3. Diperkuat dengan uji tes DNA, demi mengetahui jalurnya melalui siapa Apakah dari jalur Al-Hasani ataukah Al-Husaini, keturunan garis lurus laki-laki ataukah bukan Hal ini dilakukan oleh beberapa nakobah yang bergensi, misalnya nakobah kerajaan Yordania Demi untuk kehati-hatian menghindari para pemalsu nasab Ketika penulis mulai menggaungkan uji DNA sebagai salah satu validasi bagi mereka yang mengklaim sebagai keturunan Nabi sekitar hampir dua tahun ini Maka seketika opini langsung terbelah menjadi dua kelompok Satu, mereka yang menolak dan tetap bersikuku tidak perlu dan dengan klaim tidak ada kaedahnya dalam Islam Bahkan disertai klaim bahwa nasabnya sudah sohih dan cukup diitsbat oleh lembaga pencatatan keluarganya sendiri Dan lembaga tersebut sebagai yang paling valid dalam mencatat nasab keturunan Nabi seluruh dunia Sungguh luar biasa gegabuh dan sombong klaimnya Padahal hanya lembaga lokal, dalam negeri saja dan tidak ada kerjasama dengan nakobah di negara maupun termasuk negeri asal leluhurnya Pendeknya, Nabi itu dari Jazirah Arab, keturunannya pun awalnya menyebar di Timur Tengah, namun isbatnya cukup di Jakarta Bisa jadi, Sri Mulat pun kalah lucu dengan logika demikian Dua, mereka yang menerima dan berusaha tertip untuk mematuhi ketiga kaedah tersebut di atas Artinya, menggali data internal keluarganya, lalu mengajukan isbat internasional terutama ke negara asal leluhurnya Dan dengan bergembira mengajukan wakil-wakil dari keluarganya untuk maju tes DNA Tentunya publik dengan akal sehat, bisa menilai sendiri mana yang layak diapresiasi dan dipercaya dari kedua golongan tersebut di atas Baiklah, kembali kepada ulasan dari pemateri dari Baalawi di atas, ada banyak poin yang bisa ditanggapi, yaitu sebagai berikut Statemen terkait metode yang disepakati para ahli nasab, yaitu 1. Syuruh wal istifadah, keterkenalan dan ketersebaran Dengan tidak tercatatnya kabilah ini dalam sensus keluarga Nabi oleh penguasa Yaman pada abad 7H, menjadi pertanyaan besar tentang keterkenalan kabilah ini Sementara, kalau ketersebaran, jauh lebih masif etnis Cina atau bangsa bule, tapi tidak perlu ada yang ngaku jadi cucu Nabi 2. Adanya catatan baik kitab atau manuskrip matbu wal mahtud Apakah kekosongan sekitar 5,5 abad nasab Baalawi yang miskin pengakuan dari kitab nasab primer tidak bisa dijadikan autokritik? Penelitian Kiai Imaduddin Usman, hingga tulisan ini dibuat belum ada bantahan yang memadai Atau dilayaninya tantangan terbuka dari sang Kiai oleh para habaib Baalawi 3. Sejarah, arkeologi, riwayat, makam, kajian antropologi, dan lain-lain Semua jejak tulisan dan periwayatan Baalawi terkait nasab mereka tersambung kepada ahlil baik Nabi Relatif muncul sekitar beberapa abad pasca seseorang yang diklaim datuknya bernama Syed Ahmad bin Isha Hijrah ke Hadramaut Artinya ada kekosongan periwayatan dan kesinambungan dari abad ke abad Maka semua kajian yang bersifat sekunder menjadi perlu diragukan manakala kajian primernya pada poin kedua di atas masih belum terang-benderang 4. Takrir ulama selama berabad-abad, bahkan klaim Sadah Baalawi ini sangat dominan dan jadi nakib asrof di Hijaz, dan lain-lain Sungguh penulis kaget dengan klaim ini, harusnya pemateri menyampaikan siapa Baalawi yang jadi nakib selama berabad-abad itu, apalagi di Hijaz segala Sedangkan di Yaman saja miskin pengakuan dari penguasanya di abad ke-7 H Dalam Kitab Istizadah, halaman 1093, yang disusun oleh Habib Ali bin Muhsin, cucu mufti Hadramaut Abdurrahman bin Ubaidillah Asegaf Disebutkan bahwa Baalawi pernah ditaksir hukum cambuk oleh Syarif Aoun Al-Hasani Sebab dianggap tidak sekufu berani menikahi putri dari keluarga Syarif Mekah yang ahlil baik Nabi Bahkan dilarang memakai gelar Syed Syarif 5. Kapasitas keilmuan yang mumpuni Syed Ahmad bin Isa Arumi adalah muhadis dan ada riwayat hadit oleh Abdullah bin Ahmad bin Isa Ini juga menjadi pertanyaan besar, karena belum ada kajian yang menyebutkan secara jelas apa karya Syed Ahmad ini dalam bidang keagamaan Justru beliau lebih terkenal dengan julukan anafat karena pengusaha di bidang minyak tanah Juga nama Abdullah ini sebagai putranya masih kontroversi dan sekarang tiba-tiba jadi perawi hadit Kalau ini dijadikan alasan untuk mengakui nasab Nabi, maka empat imam mashab sunni dan enam penyusun kitab hadit serta hujatul Islam Imam Gozali lebih dari pantas untuk jadi cucu Nabi bila dilihat dari karya dan kapasitas ilmu agamanya Sekali lagi, ini suatu kekeliruan besar, menyandarkan kapasitas keilmuan dan makom kewalian dengan nasab seseorang Yang lain bisa diupayakan, namun nasab mutlak takdir darinya Dan sangat banyak mereka yang bernasab mulia karena malas dan ahli maksiat malah lebih hina dari orang awam yang bertakwa Statemen bahwa kasus meragukan nasab Nabi ini bukan hal baru, bahkan pernah terjadi di kabilah yang masyukur sebagai keturunan Nabi Tanggapan dari hal ini adalah, mereka yang disebut misal nasab Syekh Abdul Qadir Jilani Memang ada perdebatan di awal-awal abad penisbatan mereka Untuk nasab Al-Jilani oleh Ibnu Inabah, namun tetap tidak menutup peluang beliau jadi ahlil baik Nabi Karena dari jalur ibunya terkonfirmasi kuat nasabnya juga dari ahlil baik Nabi Dan sesuai kesepakatan ahli nasab dunia, tetap dari garis ibu pun diakui sebagai ahlil baik Nabi Bukan dianggap putus, karena Islam juga sangat memuliakan perempuan Dan pada akhirnya, seluruh nama yang disebut tersebut mendapatkan pengakuan setelah ditinjau dari berbagai sudut Artinya keluar syahadah nasabnya dari nakobah dunia Sementara Ba'alawi, semoga ada Tidak ada ahli nasab yang menolak nasab Ba'alawi dari zaman dulu hingga abad 20 menit pukul 12.37 Kalau nasab tidak tercatat di kitab primer selama 5,5 abad dianggap sebagai sebuah penolakan Maka rasanya perlu diusulkan dari Indonesia untuk maju minta fatwa dan penegasan dari majelis nakib dunia terkait nasab Ba'alawi Dan apabila peringatan dari Syed Ali Atontowi Mesir di tahun 1980-an Atau dari para nakib dunia yang sejauh ini tidak pernah berani mengeluarkan isbat nasab Ba'alawi secara resmi Dianggap bukan penolakan, maka ini suatu kecerdasan yang layak dilestarikan Harapan publik sederhana, tunjukkan syahadah nasab resmi dari negeri asal leluhur Terutama Irak, dan mari akhiri semua polemik demi damainya NKRI ini Yang paling pokok, penolakan atas validitas tes DNA dalam menentukan nasab Tes DNA dianggap gagal dalam kajian penentuan beberapa kabilah Termasuk Yahudi Cohanim ataupun beberapa kabilah yang dianggap terjaga silsilah nasabnya Tanggapan dari penulis sederhana 1. Apabila ada uji DNA yang itu secara mayoritas ternyata menemukan pola Dan secara minoritas ada ketidaksesuaian Maka apakah layak yang minoritas ini dianggap menjadi kegagalan seluruhnya termasuk yang mayoritas 2. Misal kita punya garis keturunan laki-laki sejumlah 100 cicit laki-laki Lalu dari 100 cicit itu tes DNA Dan menemukan 99 orang ada kedekatan sebagai kerabat Sementara 1 orang melenceng jauh Apakah yang kita curiga 99 orang atau 1 orang tersebut? Memang berbasis statistik, tapi jelas statistik pun ada disiplin ilmunya yang syah jadi tolok ukur rasional Bukankah sangat mungkin kenapa satu orang yang melenceng tersebut Bisa saja dari hasil hubungan gelap dari orang lain Atau bayi yang tertukar atau faktor lain yang bisa saja terjadi tanpa kita ketahui Karena sejak membuat bayinya sampai persalinan Hingga sebelum dites DNA kita tidak mungkin menjadi saksi terus-menerus Melainkan Tuhan sendiri yang jadi saksinya Tiga, justru dengan tes DNA itulah akan dapat bercerita banyak tentang siapa sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar kita Karena catatan manusia bisa saja dimanipulasi, tapi catatan Tuhan dalam diri kita akan menceritakan siapakah sesungguhnya jati diri kita Mengkritik ketidakakuratan penentuan ras dalam hasil uji autosomal DNA Tanggapan penulis Satu, berkaitan dengan penentuan ras, tentu saja terkait dengan database Dua, database yang dimaksud misal, dengan bentuk mata sipit menyudut khas, maka identik dengan ras mongoloid Dan gen-gen yang terkait untuk bentuk mata itu misal ada di kromosom sekian, deretan kesekian dengan susunan nukleotida ATGC tertentu pula Nah, jadilah database, misal nanti ada uji yang susunan gennya SPT itu maka digolongkan ras mongoloid Tentu saja tidak sesederhana ini, ada kaidah yang tentu lebih detil dan akademik, namun analogi ini semoga bisa memberikan penjelasan Tiga, dengan metode seperti ini, akan menjadi database serta penentuan peta migrasi leluhur kira-kira pernah menjelajahi sudut bumi mana saja sesuai jejak ras yang tersebar di muka bumi tersebut Dan sekitar abad keberapa atau generasi keberapa Empat, database ini memiliki sudut pandang dari masing-masing ilmuwan Dan ini layak dihormati, bukan dinegasikan Karena setiap ilmu pengetahuan pasti berkembang, dari yang mitos menjadi rasional, dari yang tidak terukur akan semakin bisa ditingkatkan akurasinya Sebagaimana perdebatan geosentris dan heliocentris yang terjadi di abad-abad silam, akhirnya yang lebih rasional akan memenangkan peradaban Dan kini waktu edar bumi mengitari marah hari, jarak serta intensitas cahanyanya sudah bisa diukur dengan akurat, termasuk kapan gerhana, dan lain sebagainya Mencoba menggiring opini publik bahwa tes DNA ini agenda kapitalisasi dari Yahudi Tidak salah bila mengaitkan banyak hal dengan Yahudi, karena harus diakui mereka begitu brilian di banyak bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Namun semua hal memiliki kode etiknya sendiri, termasuk disiplin ilmu manapun Mencoba curang tentu banyak mata dan akal sehat ikut mengawalnya Justru bila tidak ingin dikapitalisasi suatu kelompok, maka buatlah sistem sendiri agar keluar dari hegemoni tersebut Ini dilakukan juga oleh beberapa negara atau bahkan nakobah untuk menerapkan tes DNA mandiri tanpa harus tergantung kepada laboratorium milik orang Yahudi Omong-omong kapan nih, para Habib Baalawi siap maju tes DNA di nakobah Yordan Semoga hasilnya ada kesamaan dengan para Asrof Yordan Secara tegas dan lugas, menyatakan bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan alat validasi keturunan Nabi Satu, pada sekitar menit pukul 22.40, pemateri dengan tegas mengatakan Noh bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan alat uji menentukan ketersambungan nasab Nabi Dan ini sebenarnya boleh dan syah berpendapat demikian Sebagaimana juga syah dan sangat boleh orang meyakini nasab Nabi bisa dideteksi dengan tes DNA Dua, mari kita lihat dasar asumsi apa sehingga berani berpendapat Noh tersebut Mengutip David Balding, seorang profesor statistikal genetik dari Melbourne Bahwa kita tidak boleh menggunakan hasil tes DNA tanpa pendukung yang lain misal sejarah Adalah benar ungkapan ini Karena itulah para sadah yang terdiri banyak kabilah berbagai negara juga tes DNA Untuk memperjelas sejarah dan hasil isbat syahadah nasab mereka Artinya tetap berbasis data keluarga yang sanatnya tidak kontroversial Lalu ada syahadah nasab dan diperkuat tes DNA Maka bila Ba'alawi bilang Noh itu wajar Karena klaim nasabnya hanya sepihak dan belum dapat syahadah nasab dari nakobah dunia Ini tentu saja kita tidak perlu bicara hasil tes DNA mereka yang melenceng dari pola mayoritas Dimana haplogrupnya G2 bukan J1 Lebih baik bilang Noh daripada diskusi untuk sesuatu yang sudah jelas hasilnya 3. Ada komentar yang berbasis jurnal ilmiah menyatakan bahwa kromosom Y tidak akurat jadi tolok ukur penentuan garis paternal Karena lebih cepat bermutasi Sebenarnya ini penyesatan Karena artikel tersebut berkaitan dengan teori bahwa kelak kromosom Y laki-laki akan punah karena banyak faktor Teori ini sejalan dengan artikel lain Namun terori ini bukan untuk jangka waktu ribuan tahun Namun jutaan tahun yang akan datang Artinya sebagai teori ini masih akan lama terjadi kepunahan tersebut Dan ketiadaan kromosom Y akan diatasi oleh beberapa kromosom otosomal yang mampu menghasilkan gen maskulinitas sendiri tanpa bantuan kromosom Y Ini konteksnya bukan untuk uji garis keturunan laki-laki melalui deteksi kromosom Y Melainkan daya tahan kromosom Y yang sangat kecil tersebut dalam bertahan hidup menghadapi Ganasnya, kromosom X pasangannya yang jauh lebih besar meminjam analogi Matt Ridley dalam genom Justru para ahli genetika sepakat bahwa kromosom Y lebih stabil dan terdeteksi lebih jelas untuk menentukan garis keturunan laki-laki Karena seorang pria menerima kromosom Y dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya demikian seterusnya Sementara kita menerima kromosom X dari ibu kita, yang mana itu merupakan kombinasi dari ayah dan ibunya Pelajari gambar bagaimana seorang anak laki-laki dan perempuan tersusun dari kromosom X maun Y ayah ibu dan kakek neneknya 4. Adanya mutasi yang bisa mempengaruhi misalkan lingkungan, makanan, faktor ibu, dan lain sebagainya Mulanya penulis berharap akan mendapat pencerahan terkait jenis-jenis mutasi, apakah mutasi gen atau kromosom Ataukah jenis-jenisnya, misalnya delesi dan insersi, dan penyebabnya spontan ataukah induksi Bahkan akan mengulas konstanta laju mutasi pada kromosom Y misalnya Namun yang diambil contoh adalah kasus mutasi gen akibat minum susu terus-menerus, laktotoleran Intinya makanan bisa menjadi penyebab mutasi genetika Ini benar untuk satu sisi, bahwa tubuh akan beradaptasi dengan lingkungan atau makanan yang terus-menerus masuk dalam tubuh kita Misal kornea mata yang mengalami sedikit penerimaan cahaya, lama-kelamaan warnanya akan memucat Itulah kenapa mata coklat hingga biru muncul di daerah yang subtropik hingga kutub Dan ini terjadi dalam waktu yang tidak sebentar Juga bagaimana tubuh beradaptasi agar di usia tertentu tidak sakit perut Misal menkonsumsi banyak susu, seperti kasus di New Zealand sebagai penghasil susu Maka masyarakatnya meminum susu dalam konsumsi yang banyak, berlimpah, dan harian Tapi yang bermutasi ini organ pencernaan yang berusaha adaptif agar tidak sakit menerima asuhan susu terus-menerus Bukan akan merubah kromosom X atau Y sekaligus Sehingga uji DNA akan melenceng dari garis leluhurnya 5. Yang paling fatal adalah ambigo Mengakui bahwa tes DNA sangat akurat dan valid untuk uji paternity test Pembuktian pelaku kriminal, menelusuri korban bencana alam atau perang, dan kepentingan imigrasi Artinya untuk uji jangka pendek sangat akurat, namun untuk menelusuri jejak leluhur yang ribuan tahun sangat diragukan akurasinya Baiklah sebelum diberi artikel pembanding kita bermain akal sehat Akurasi untuk menentukan hubungan ayah dengan putranya adalah 99,99% Lalu anak dengan cucu juga 99,99% Demikian seterusnya ke bawah Kira dalam 40 generasi, mungkinkah jadi berkurang jauh pergeseran keakuratannya? Silahkan dijawab dengan logika waras, dan inilah artikel pendukungnya Menerangkan mutasi kromosom Y sangat jarang terjadi dan dapat menelusuri garis laki-laki hingga ribuan tahun sebelumnya Sisi positif dari pemateri yang layak dijadikan pesan kebajikan Namun penulis harus jujur dan menyampaikan apresiasi kepada pemateri dari Baalawi Tetap banyak hal positif yang harus menjadi catatan 1. Memberikan dampak efek yang sangat baik bagi negara untuk tidak tinggal diam lagi Karena sudah mulai berwacana di banyak bidang, tidak saja tinjauan kitab nasab, tapi juga mengarah kepada ilmu sains terutama genetika Apabila tidak segera hadir, dikhawatirkan ketinggalan kereta bagi stabilitas di kalangan umat Islam 2. Pemateri sangat santun dan berlaku ilmiah, di mana setiap argumentasi dengan data ilmiah Seandainya pendidikan, ilmu, adab dan makom mulia bisa merubah nasab seseorang secara biologis Maka manusia-manusia berkualitas lebih layak jadi cucu Nabi Saul daripada yang cucu asli tapi jauh dari cahaya kenabian 3. Banyak pesan mulia dari yang bersangkutan Seperti kesadaran akan nasab itu bukan pilihan namun takdir, maka harus menjadi sumber motivasi memperbaiki diri 4. Atau kecaman akan kebanggaan nasab yang malah berujung dengan merendahkan orang lain 5. Dan keprihatinan akan maraknya ke API TSLISASI nasab, di mana ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan materi dengan menjual nasab leluhurnya 6. Membawa hikmah sehingga banyak pihak mau belajar nasab maupun tes DNA Para sadah, keturunan Nabi selalu melebur, menyatu dengan masyarakat, bahkan harus membawa kebaikan 6. Tanggapan penulis apakah dengan melebur dan membawa kebaikan ini termasuk di akhirnya politik rasis misalnya kaedah pernikahan berkafaah 7. Ataukah membawa kebaikan ini seperti yang diajarkan para wali somo yang santun dan membumi 8. Tidak melakukan caci maki dan meminta penghormatan berlebihan hingga cium kaki Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku Wa'alahu'alam biso'ab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan likenya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya